Dengan sebebas-bebasnya, dengan alkohol busuk, licik, kami mau dikembalikan. Indra Kesumba alias Indra Gens akan menjalani sidang putusan pada Jumat 28 Oktober 2022. Dikabarkan ratusan korupan penimpuan Indra Gens akan menggeruduk pengadilan negeri Tangerang. Hal ini dilakukan untuk mengawal jalannya sidang supaya menjadi perhatian bagi Ketua Majalis Hakim. Hal tersebut disampaikan oleh koordinator aksi yakni Maru Nasara yang mengatakan sebanyak 144 korban datang dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan para korban sudah datang di Tangerang dari Kamis malam. Para korban datang ke pengadilan negeri Tangerang satu jam sebelum sidang dimulai, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pasalnya sidang akan dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maru Nasara mengatakan tujuan para korban menggeruduk pengadilan negeri Tangerang lantaran ingin menyampaikan beberapa poin. Hal tersebut diharapkan agar Ketua Majalis Hakim memberikan perhatiannya. Poin pertama yang hendak disampaikan yakni hak serta kerugian korban dapat dikembalikan. Kedua korban meminta hukuman Indra Gens diperberat menjadi penjara seumur hidup. Mengingat pelaku telah menipu hakim dan masyarakat dalam sidang saksi. Diketahui sebelumnya Indra Gens terlibat kasus investasi bodong. Pria berusia 26 tahun ini dituntut 15 tahun penjara dan dikenakan denda 16 miliar rupiah. Berusia 27 tahun ini di sana Jepang Tangerang Kedua Jepang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.